Intro Hai semuanya, nama saya Natasha Hari ini saya akan menjelaskan mengenai indera penglihatan Indera penglihatan pada manusia adalah sepasang mata Mata berfungsi sebagai fotoreseptor Yaitu reseptor yang mendeteksi atau mengenali stimulus yang berupa cahaya Mata manusia berbentuk bulat agak lonjong dengan diameter 2,5 cm Dan terletak di dalam rongga mata atau orbit pada terorak Struktur mata Sklera Sklera merupakan lapisan penggubus bola mata yang tersusun atas jaringan ikat yang kuat Berwarna putih buram dan tidak tembus cahaya Fungsi sklera adalah untuk melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata Konjunktiva Konjunktiva merupakan selaput pukosa yang tersusun atas epitel kubis Yang membatasi bagian dalam kelopak mata dan bagian depan sklera Konjunktiva menyusun epitel cornea 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 merupakan lapisan yang tersebutkan sehingga memungkinkan cahaya masuk ke mata Cornea berfungsi membelokkan cahaya untuk membantu pemfokusan cahaya keroid Cornea merupakan suatu lapisan sel berpikmen hitam yang terletak di belakang retina Fungsi keroid adalah untuk mencegah pantulan cahaya di bagian dalam bola mata retina Dengan cara menyerap semua cahaya yang masuk ke dalam mata Cornea berisi banyak kapilan darah yang memberi nutrisi dan oksigen Cornea atau badan seliaris berupa otot melingkar dan otot radial yang terdekat pada ujung depan lapisan koroid yang membentuk penepalan Dan juga berfungsi untuk menyokong lensa dan mensekresikan akueus umur Cornea merupakan lapisan terdalam penyusun bola mata dan tersusun atas sel-sel saraf serta sel-sel fotoreseptor Cornea merupakan suatu bagian kecil pada bagian tengah retina yang tersusun atas sel-sel kerucut Bintik buta atau blind spot merupakan suatu bagian kecil pada retina tempat bertemunya serabut saraf yang membentuk saraf optik Iris atau selaput pelangi merupakan selaput berwarna yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk Dengan mengatur ukuran pupil atau lubang di tengah bagian depan iris Lensa mata merupakan struktur yang transparan, elastis, dan berbentuk bikonteks Ligamen suspensor merupakan ligamen yang kuat yang menghubungkan otot-otot seliaris dengan lensa Saraf optik merupakan sekumpulan serabut saraf sensorik yang meninggalkan bagian belakang mata untuk membawa rangsangan ke otak Sekian dari saya, semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terima kasih Terima kasih